Kecamatan Bajubang, Batanghari saat ini sudah seperti pusat pengeboran minyak ilegal. Para pelaku ilegal tersebut kian bebas dan berani melakukan aktivitasnya. Bahkan dalam tahun ini sudah terjadi lima kali kasus kebakaran di area ilegal drilling. Terbaru base camp di desa pompa air hangus di dalam api yang menewaskan salah satu pekerjanya pada tanggal 12 Juni 2019. Namun sampai kini pihak terkait juga belum mampu membersihkan area tersebut dari tindakan pengoboran minyak ilegal. Masalah ini terus menjadi sorotan Bupati Batanghari Sahirsa. Terakhir kali pihak terkait seperti Pertamina dan pemerintah pusat berjanji akan menyelesaikan masalah setelah lebaran. Namun hingga detik ini langkah pemberantasan pun tak kunjung dilakukan. Sahirsa juga menegaskan pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemberantasan sendiri. Lalu kata dia habis pemilu kalau kan ada tindakan, ini habis pemilu. Apa menunggu pemilu lima tahun lagi? Tidak tahu. Pemilu ini kan ada lima tahun sekali. Iya. Mungkin nunggu lima tahun itu. Mungkin pemilu. Iya. Harapan kita supaya jelas lah. Karena ini bukan kewenangan. Intinya ini terhadap kebijakan dari pemerintah pusat ya? Oh iya. Karena undang-undangnya mengatakan seperti itu.